Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi sama saya Gamah di channel Mas Gamah Hari ini saya akan melakukan perbaikan di mobil saya yaitu diesel Vitek Nah jadi di Honda CR-V ini tahun 2010 yang 2000cc ada teknologi namanya Vitek Vitek itu teknologi untuk ngatur bukaan dan penutup katup ya kalau salah koreksi Kalau ada yang salah ya, nah untuk perbaikan ini juga berlaku di mobil CR-V yang 2000cc Terus Honda Civic FD1 yang 1800cc dan juga di HR-V yang 1800cc Intinya itu di mobil dengan mesin Honda R-series Ada R18, ada R20, R20 Itu kan kodenya kalau nggak salah ya, R18 nama R20 Oke, langsung aja kita mulai Ini dia mesin Honda R-series ya Jadi kapan sih perlu diganti? Sebenarnya kalau tidak ada kebocoran itu tidak perlu diganti Nah seperti yang Vitek kita lihat di kamera Lokasinya ini mesinnya ya Mesinnya dan lokasinya ada di sebelah sini Ini solenoid ya Ini, nah itu ya Ada remesan oli Ini minggu lalu Sudah coba saya bersihkan Dan hasilnya setelah seminggu dipakai berjalan Kembali pocor Kembali ada remesan oli Dan biasanya kalau remesan di daerah sini Itu dari Silviteknya Oke, makanya saya hari ini akan melakukan penggantian Oke, kemudian Silviteknya seperti apa sih? Silviteknya saya tunjukkan seperti ini Ini saya beli di Honda Di dealer Honda langsung Harganya sekitar Rp 170, nggak sampai Rp 200 Saya lupa harga pastinya Di Honda Burlian Palemba Oke, langsung aja kita buka Dulu solenoidnya Tama-tama kita copot dulu kabelnya Sini Nah ini ya Nah ini tarik buka tangan Terus Kita mulai copot Kayaknya selang ini perlu copot ya Selang ini Selang Apa ya Kurang tujuh juga saya Oke, saya copot dulu ya Kalau nggak salah cuma unci 10 Dulu saya sudah pernah ganti juga Di mobil Honda Civic saya Oke, saya buka dulu ya Oke, kawan-kawan Ini Silviteknya sudah tercopot Dan sekarang saya akan jelaskan Apa saja yang perlu dicopot Untuk menurunkan Silvitek ini Yang pertama kalian perlu Mencopot Beberapa konektor sensor ya Sensor atau apa ini Yang pertama yang atas ini Warna abu-abu Lalu yang kedua Konektor di bawah sini Nggak besar Kemudian ada 4 baut Yang perlu anda copot Yang pertama baut ada bracket Yang sini Bautnya yang pendek Kemudian Ini kepalanya agak Selek dikit Terus ada 3 baut Yang panjang Masing-masing di kiri-kanan Ini 1, 2 Sama di bagian bawah Kemudian Solenoidnya akan tercopot Nah, kalau kita lihat Di bawah situ Bisa kita lihat Banyak sekali oli yang keluar Dari lokasi itu Oke Nah, sekarang Kita akan mengganti Silviteknya Posisinya seperti ini Oke, saya coba Terusin ya Jadi ini Saringannya ini Masuk ke dalam Kita cocokan sama Oh, ini dia Silviteknya Posisinya berarti Seperti ini Ini kalau kita lihat Di sini Karet-karetnya Sudah gepeng ya Yang bawah Wajar Jadi kalau Olinya Rembes atau keluar Kita copot saja Oh, iya Sudah keras juga nih Dari 2010 Oke, saya pasang dulu Silvitek yang barunya Ini coba Saya akan bersihkan Terlebih dahulu Nah, ini kondisi Solenoid Setelah saya bersihkan Menggunakan cleaner Setelah dibersihkan Menggunakan cleaner Pastikan Cairan cleanernya Sudah terbuang dengan maksimal Karena nanti kita Langsung pasang Nggak ganti oli Jadi biar Cairan cleanernya Nggak banyak Eh, nggak masuk Masih ada Masih sedikit Mungkin lebih baik lagi Kalau ganti silvitek ini Sekalian ganti oli Oke, saya pasang dulu Silviteknya Dan ini adalah Posisi silvitek Yang baru Sudah terpasang Jadi Ini ada filternya juga Di silvitek ini Dan Ini kalau dirasakan Karetnya masih nonjol Belum gepeng ke dalam Seperti yang silvitek Oke, sekarang saya pasang dulu Saya akan pasang Dengan memasang baut Yang sudah di bawah Atas Saya kencengkan Terus Pasang konektor Baru Pasang baut yang beraket tadi Yang paling pendek Yang tadi saya tunjukin Agak selek Oke, saya pasang dulu Oke, 3 baut Sudah terpasang Sil Eh, solenoidnya Sudah terpasang Sekarang kita lanjut Memasang Konektor Sensor Sensor kabelnya Yang baru Sudah Kurang yang atas Yang buah bu Oke, sudah Sekarang Pasang bracket ini Ini Selang ini Masukin juga Selang yang ini ya Tadi maksudnya Selang yang ini Pasang bracket Aja Siapa Sensor Nah Ini Semua Baut Aduh Konektor Bracket Masuk solenoidnya Sudah terpasang Sekarang kita coba Starter mesinnya Pastikan Tidak ada Lampu check engine Oh iya Tadi lebih baik Itu Pakinya Untuk yang minus Dicopot dulu Tapi tadi saya Enggak saya copot Oke, sudah aman ya Enggak ada Tanda check engine Mesin juga Berjalan normal Sekarang saya akan Membersihkan Dengan cairan cleaner Ya kan kawan Itu tadi caranya Untuk Mengganti Seal Solenoid VTEC Di Honda CR-V Mesinnya R R R R20 Atau R A R R Kayaknya Nah Jadi Yang perlu anda siapkan Pertama Silvitek Kemudian Kuncinya Itu adalah Kunci soket 10 Pakai Extender Juga Ya Ini cuma Di Kunci Soket 10 Aja Sih Kalau Sudah Punya Itu Kalian Insya Allah Bisa Menggantinya Oke Itu saja Yang bisa saya bagikan Kalau ada Bertanyakan Silahkan Jujukan Komentar Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya